Terima kasih, Jen. Nomor tiga, user experience. Saya selaku back-end programmer Project Ponggame akan menjelaskan apa saja yang saya program di aplikasi kami. Yang pertama ada Google atau Facebook Sign-in, di mana kami mengaitkan Google beserta Facebook ke Firebase. Lalu kami menggunakan implementasi di Wingradle-nya, Google, dan juga Firebase Authentication-nya. Setelah itu kami menggunakan intent-nya juga untuk berpindah-pindah, tentunya untuk berpindah-pindah activity, baik itu implicit atau explicit. Yang ketiga ada bottom navigation, kami tambahin setelah player melakukan sign-in atau enggak login. Yang mana bottom navigation ini cara membuatnya itu cukup mudah, hingga membuat resources XML yaitu bertipe menu. Jadi kita tinggal insert-insert saja menu-nya, label-nya apa, icon-nya juga apa. Yang keempat yaitu carousel atau enggak image slider, yang di mana kita menampilkan slider image yang berfungsi untuk memberikan pilihan memainkan game apa. Yang kelima yaitu leaderboard, yaitu berisi skor-skor yang sudah dilakukan oleh player, dilakukan peringkat disananya. Dengan cara kita pakai gate dan set yang ada di kelas handler, yaitu kita mengambil skor pemain dan juga kita menunjukkan set-nya berapa, lalu kita tampilkan di leaderboard. Setelah itu kita masuk ke bagian ping-pong game yang terdapat di game activity. Terdapat tiga mode untuk memainkan pong game, single player, player versus computer, dan player versus player. Nomor pertama single player. Single player memerlukan empat klas yang di mana satu activity di antaranya. Main activity yang berfungsi sebagai display game di atas, disini, disini pertama kali player berinteraksi dengan game. Play ditandakan dengan gesture player yang menyentuh layar. Jadi, bagaimana cara game kami mengindikasikan player siap untuk bermain, yaitu dengan gesture yang dilakukan oleh player. Ketika dia menyentuh layar, game akan langsung berlangsung. Lalu, di ball class ada kelas bola. Di dalamnya terdapat program supaya bola memperoleh velocity, kecepatan, diameter dari bola. Disini juga terdapat increase velocity method, yang gunanya untuk mempercepat kecepatan bola. Siring berkembangnya skornya. Player class isinya terdapat bentuk board untuk menangkis bola. Terdapat method update untuk menangkis perubahan koordinat board-nya. Pongview class adalah kelas yang menangkis dan mengcompile atau istilahnya mengkalkulasi apa saja event yang terjadi di game game. Mau itu motion capture, update koordinat, nyawa player, skor diatur di kelas Pongview Java. Di sini banyak sekali saya temukan bug-bug setelah saya run. Jadi, untuk hasilnya pun agak lumayan mengerikan. Yang ke B versus komputer. Terdapat 6 kelas yang dua di antaranya activity, yaitu sebagai berikut. Layout in-game dibuat melalui kelas yang menerau meja dari pingpong dengan inheritance kelas surface view dan mengimplementasi surface holder. Kapan skor dari player dan CPU nampak pada layar yang berubah sesuai nilai skor pemain. Pada awal permainan arah bola pertama random namun arah bola akan berpindah setujuan sesuai player yang memiliki skor tertinggi. Kodingannya dapat bisa dilihat seperti berikut. Yang terakhir player versus player, mode ini memiliki kodingan yang sama dengan mode versus komputer hanya saja tidak memerlukan handle dari AI untuk menggerakkan board komposisi. Baik, sekian penjelasan proyek dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!